Kemudian nomor 6 ini elusion dan electroweaning yang fungsinya untuk melepaskan si kandungan emas dan perak dari karbon aktif dengan menggunakan cairan caustic soda. Dan juga pengendapan si kandungan emas dan perak dengan menggunakan arus listrik. Gambar nomor 7 adalah proses pemanasan sampai solid menjadi di gambar nomor 8. Nah ini adalah Dore Bullion milik perusahaan kami, CPM, Citra Palu Mineral. Itu ada perusahaan CPM dengan nomor-nomornya itu adalah milik anak perusahaan kami, Citra Palu Mineral. Itu adalah gambar aslinya dari Dore-Dore Bullion yang kami hasilkan, yang kami kirim ke Jakarta maupun ke Surabaya untuk dimurnikan menjadi emas batangan setiap bulannya. Ya, selanjutnya nenek. Baik. Nah ini selanjutnya Bapak dan Ibu dapat dilihat ini adalah lokasi blok 1 Poboya di Citra Palu Mineral. Zona yang berwarna merah itu merefleksikan lokasi dari cadangan mineral kami. Yang di atas itu adalah cadangan di area lokasi tambang yang namanya Hill Reef 2. Kemudian yang di bawah, di tengah itu adalah lokasi cadangan di area yang namanya Hill Reef 1. Baik Hill Reef 2 dan Hill Reef 1 akan dikemangkan dengan metode penambangan terbuka untuk open pit mining. Yang paling bawah adalah lokasi tambang River Reef yang kecil berwarna merah itu. Nah itu akan dikemangkan dengan penambangan terbuka atau open pit dan juga dengan penambangan bawah tanah atau underground mining. Ya, berikutnya nenek. Ini adalah foto-foto aktivitas pemboran di lokasi tambang Hill Reef 1, 2 dan juga di River Reef. Ya, selanjutnya. Baik. Nah ini adalah Bapak dan Ibu penyelesaian pabrik pengolahan biji emas kami yang kedua dengan kapasitas yang cukup signifikan yaitu 4.000 ton biji per hari. Yang baru kami selesaikan di bulan lalu. Jadi itu ada, dapat dilihat Joe Crusher, semua ukurannya lebih besar. Peralatannya sama dengan yang pabrik kami yang pertama, yang 500 ton biji per hari, namun semua kapasitas dan saiznya ukurannya jauh lebih besar. Jadi ada Joe Crusher yang fungsinya tadi menghancurkan si biji-biji emas sampai menjadi ukuran klereng. Ada Ball Mill dan Side Mill untuk menggiling si biji emas berukuran klereng sampai dengan menjadi butiran pasir. Ada Cyclone untuk memisahkan butiran pasir yang halus dari yang kasar. Tangki-tangki karbon in-leach yang juga saiznya jauh lebih besar dibanding tangki-tangki kami di pabrik yang pertama. Yang fungsinya untuk melepaskan kandungan emas sampai rak dengan larutan cyanida. Kemudian ini ada kontrol room dan juga ruangan untuk listrik bertekanan rendah yang sudah beroperasi saat ini. Ya jadi perlu saya sampaikan, fabrikasi untuk peralatan Joe Crusher itu dilakukan oleh perusahaan di Australia, namanya Weir Mineral. Kemudian untuk Side Mill dan Ball Mill itu kami lakukan fabrikasinya oleh perusahaan di China, namanya City Heavy Industry. Kemudian tangki-tangki karbon in-leach itu diproduksikan, dibuat di dalam negeri, di Indonesia. Beberapa peralatan seperti elusion dan elektrowinning itu dibuat oleh perusahaan di Afrika Selatan namanya ASMED. Selanjutnya Neneng, nah ini adalah gambar dari kompleks pabrik pengolahan biji emas kami yang kedua dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari. Dapat dilihat ada Joe Crusher di situ, ada juga area buat milling termasuk side mill, ball mill, reclaim tunnel, kemudian juga ada service area, air dan water service area, power genset dan power supply, dan juga switch room ya. Jadi ini sudah beroperasi per Oktober minggu ke-4, bapak dan ibu ya. Selanjutnya Neneng, ya ini juga gambar di situ dapat dilihat beberapa peralatan yang lain seperti tangki-tangki karbon in-leach yang jumlahnya ada 6, kemudian thickener, elusion dan elektrowinning, tailing thickener, gold room, dan chemical warehouse ya. Sudah lengkap dan sudah beroperasi bapak dan ibu ya. Selanjutnya Neneng. Baik, ini proyek kami yang kedua, Gorontalo Mineral, proyek tambang tembaga dan emas yang ada di Gorontalo di Sulawesi. Kami sebutnya tembaga dan emas, jadi tembaganya duluan, karena memang dominasi di Gorontalo itu lebih besar prospek tembaganya dibanding emas. Namun, yang akan kami kembangkan terlebih dahulu adalah prospek emasnya, karena satu, lebih cost efficient, lebih murah untuk membangun pabrik pengolahan biji emas dibanding membangun smelter copper. Yang kedua, lebih cepat untuk masa pembangunan pabriknya, 18-24 bulan sudah bisa berdiri pabrik emas. Yang ketiga, kami memiliki pengalaman membangun pabrik pengolahan biji emas di Palu. Yang akan kami terapkan di Gorontalo. Baik, jadi Gorontalo saat ini mengelola konsesi tambang di area seluas hampir 25 ribu hektare. Itu di Kabupaten Borontalo di Provinsi Gorontalo di Sulawesi. Di poin keempat itu sangat penting, Bapak dan Ibu ya. Kami juga telah mengantongi izin produksi dari pemerintah untuk mengoperasikan proyek tambang tembaga dan emas di Gorontalo ini untuk 30 tahun ke depan. Sampai tahun 2052. Jadi sama seperti Palu, keekonomiannya sudah sangat jelas dan cukup panjang. Dan poin terakhir, untuk jangka pendek dan menengah, kami berencana untuk pertama, membangun pabrik pengolahan biji emas dengan metode carbon image. Persis seperti yang ada di Palu, namun kapasitasnya 2000 ton biji per hari. Yang kedua, melakukan pemboraan di dua prospek emas, yaitu di lokasi Motomboto North dan Motomboto East, demi meningkatkan jumlah cadangan sebesar 10 juta ton biji. Dan ketiga, tentunya membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk pengoperasian proyek tambang emas tersebut. Seperti ya tentunya waste management, power supply, base camp, kemudian warehouse untuk fuel, kemudian untuk explosive magazine, dan lain-lain lainnya. Nah, seluruh sumber pendanaan, sumber pendanaan untuk membangun pabrik pengolahan biji emas di Gorontalo, pengoboran demi meningkatkan cadangan di Gorontalo, dan lain-lain itu sudah ada dari dana hasil rate issue yang kami selesaikan di bulan Januari tahun ini. Jadi tinggal eksekusinya saja. Di tabel di sebelah kanan dapat dilihat Bapak dan Ibu, itu adalah jumlah tonase cadangan, sekitar 105 juta ton biji, dengan kandungan tembaganya 0,7 persen. Di bawah dapat dilihat, itu adalah jumlah volume sumber daya atau resources, yang hampir 400 juta ton biji, dengan kandungan tembaganya 0,49 persen. Jadi memang tembaganya cukup massive, ya. Selanjutnya neneng. Ya, ini dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu, ya. Jadi lokasi tambang yang akan kami kembangkan terlebih dahulu, ada yang di area di atas ini, yaitu Motoboto North dan Motoboto East. Itu memang prospeknya lebih banyak emasnya. Ya, terakhirnya akan ada temuan sekitar discovery, sekitar tambahan 10 juta ton biji untuk prospek emas. Namun yang saya sampaikan adalah, memang dominasi untuk prospek di Gorontalo itu lebih ke tembaga. Seperti yang ada di Cabangkiri, Kayu Bulan, Sungai Meg, itu memang semua dominasinya tembaga. Dapat dilihat di Sungai Meg saja, itu cadangannya sekitar lebih dari 100 juta ton biji, dengan kandungan tembaganya 0,7 persen. Jadi memang luar biasa massive, ya. Di Cabangkiri, itu jumlah sumber dayanya 151 juta ton biji, dengan kandungan tembaganya 0,4 persen. Selanjutnya, Neneng. Baik, ini juga beberapa fasilitas infrastruktur yang ada saat ini, seperti area kantor, mes karyawan, di lokasi tambang tembaga di Sungai Meg maupun di Cabangkiri, itu base camp atau mes karyawan, ya. Core Shep, itu adalah tempat untuk penyimpanan dan analisa batu-batuan dan biji yang kami tambang, yang kami ambil dari lokasi tambang kami. Selanjutnya, Neneng. Ya, ini adalah foto-foto aktivitas pemboran untuk prospek emas yang ada di Motomboto, maupun prospek tembaga yang ada di Sungai Meg. Semuanya di Gorontalo Minerals. Ya, Neneng. Baik, ini adalah pembangunan akses jalan. Dapat dilihat kami sedang membangun akses jalan dari pelabuhan atau docking Tombolilato di bawah ini. Neneng mungkin bisa dikasih lihat dengan tanah, ya, itu dia. Itu sepanjang lebih dari 32 kilometer sampai dengan kolokasi tambang di Gorontalo Minerals. Betul. Jadi, lebar jalannya tariknya 10 sampai 12 meter, karena harus dilakukan, harus dilakukan, dapat dilalui oleh peralatan berat seperti dozers, trucking, dan juga oleh yang namanya, apa namanya, jumbo drill, dan peralatan berat lainnya, seperti scissor lift, ya. Ya, selanjutnya. Baik, ini proyek kami yang ketiga, Bapak dan Ibu, dari Prima Mineral. Ini adalah proyek tambang seng dan timah hitam, yang ada di Dairi Sumatera Utara. Kita singkat saja di sini, ya. Jadi, area konsesi tambang yang kami operasikan itu lebih dari 24 ribu hektare. Saat ini, memang Dairi ini cukup unik, ya. Karena memiliki cadangan seng dengan kadar yang sangat tinggi, yaitu tertinggi ketiga di dunia, ya. itu kadar sengnya itu 11,5 persen. Contohnya, di Cina itu kebanyakan proyek tambang seng itu dapat dioperasikan secara komersial dengan kandungan seng sekitar 4-5 persen saja. Artinya, 11,5 persen itu memang sangat-sangat besar. Itulah salah satu daya tarik Dairi sehingga NFC China saat ini mengoperasikan dan memiliki mayoritas 51 persen di Dairi Prima Mineral. Ada pun izin produksi dari pemerintah untuk Dairi sama seperti Palu dan Gorontalo telah kami kantongi untuk 30 tahun ke depan sampai dengan tahun 2047. Artinya, ekonomiannya sudah sangat jelas dan cukup panjang. Di sebelah kanan dapat dilihat itu ada tabel cadangan. Jadi, jumlah cadangan kami saat ini 11 juta ton bijih dengan kadar sengnya 11,5 persen dan jumlah sumber dayanya itu 25 juta ton bijih dengan kandungan sengnya 10,1 persen jadi sangat tinggi dan itu dari tiga lokasi tambang saja ya anjing hitam lejahe dan base camp. Selanjutnya neneng ini adalah foto-foto aktivitas pekerjaan dan pengembangan di lokasi tambang yang namanya anjing hitam yang merupakan bagian dari proyek dari Prima Mineral ya. Foto nomor 1 itu ada lereng yang berwarna putih itu adalah ada lubang kecil itu adalah pintu masuk atau portal masuk ke mulut tambang bawah tanah di lokasi tambang anjing hitam di daerah Sumatera Utara. Gambar nomor 2 dan 3 itu adalah peralatan berat kami yaitu Jumbo Drill sedang melakukan pembangunan akses masuk portal ke mulut tambang bawah tanah di anjing hitam. Gambar nomor 4 itu adalah peralatan berat kami lainnya yang namanya Caesar Lift yang sedang membangun kanopi di portal masuk ke mulut tambang bawah tanah untuk melindungi para pekerja kami dalam operasi penambangan bawah tanah. Ya, selanjutnya nah ini adalah usaha-usaha kami untuk memperkuat lereng pintu masuk ke penambangan bawah tanah yang ada di lokasi tambang anjing hitam yang merupakan bagian dari dari Prima Mineral ya. Agar tidak ada collapse tidak ada keruntuhan ya. Baik. ini beberapa fasilitas dan infrastruktur yang sudah tersedia di lokasi tambang anjing hitam di Dari Prima Mineral ada tangki-tangki flotasi fungsinya untuk memisahkan mineral dari pengotor ada power genset dengan daya 1,1 megawatt bertenaga diesel sudah siap standby ada batching plant atau yang biasa kita sebut mesin pengaduk semen yang siap apabila kita harus membangun pabrik untuk mengolah memproses bijih seng dan timah hitam sampai menjadi konsentrat nanti di kemudian hari selanjutnya nenek baiknya ada gudang warehouse base camp atau mes karyawan dan kantor juga sudah berdiri masih baru ini ada di dairi ini ada beberapa perluatan berat seperti main trucks jumbo drill scissor lift mobile crane dozers yang sudah standby di warehouse kami ya selanjutnya baik ini proyek kami yang terakhir bapak dan ibu ya ini adalah proyek tambang emas yang ada di lingi di Aceh di Sumatera saat ini kami mengelola konsesi seluas lebih dari 36.000 hektare di area lingi di Aceh beberapa pekerjaan yang sudah kami lakukan antaranya aktivitas pemboran survei elektromagnetik tes metallurgi dan juga pekerjaan desain tambang